Dorongan untuk memanggil Presiden Jokowi hadir ke sidang sengketa Pilpres juga disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Anti Korupsi. Koalisi Sipil menilai Jokowi perlu dihadirkan untuk mengetahui perannya dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu baik terkait penyaluran bansos, pengerahan ASN dan juga penunjukan pejabat-pejabat pelaksana kepala daerah hingga ketidaknetralan aparat. Kami pandang menjadi sentral di dalam proses persidangan terutama pembuktian di MK yaitu berkaitan dengan peran dari Presiden Republik Indonesia di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu baik itu melalui penyaluran bantuan sosial, melalui pengerahan aparatur sipil negara, melalui penunjukan pejabat-pejabat pelaksana atau penjabat kepala daerah sampai dengan ketidaknetralan yang dilaporkan berkaitan dengan aparat keamanan baik itu TNI maupun juga Polri. Nah banyak sekali pernyataan-pernyataan dari setidaknya delapan menteri yang tadi kami sebutkan yang sangat berhubungan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu dipengaruhi sehingga bisa menguntungkan pasangan calon tertentu saja. Saudara Jumat esok, Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri kabinet untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pemilu Presiden 2024. Namun Ketua MK bilang pemanggilan keempat menteri ini bukan mengabulkan permintaan pemohon tetapi kesepakatan para hakim MK. Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemudian yang kedua Bapak Erlangga Hartorto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tiga, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Empat, Ibu Sri Risma Harini, Menteri Sosial Persoalan Bansos jadi sorotan dalam sidang sengketa pemilu Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi Guna mengonfirmasi soal aliran dana hingga tuduhan alat politis untuk memenangkan paslon, Mahkamah Konstitusi meminta kesaksian dari empat menteri Jokowi Keempat menteri itu adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma Harini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan Risma yang juga kader PDIP dipastikan siap memberikan keterangan kepada MK Jumat besok Namun apakah ada arahan khusus dari ketub PDIP Megawati Soekaraputri Puan enggak merinci Sementara itu Menteri Sosial Tri Risma Harini mengaku tak ada persiapan khusus pada kehadirannya di MK Jumat besok Risma juga bilang tak ada arahan apapun baik dari Presiden Jokowi maupun dari PDI Perjuangan Itu aja aku ngomong apa ya aku enggak tahu besok ngomong apa ditanya apa belum tahu ya datang lah di undang lah Insya Allah ya enggak tahu aku belum tahu pertanyaannya Iya kan tergantung pertanyaannya Enggak ada Enggak ada Menteri Koordinator Keberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi juga mengaku siap bersaksi di sidang sengketa Pilpres Namun Muhajir menyebut terpaksa membatalkan perjalanan dinas ke Mesir untuk mengantar bantuan demi menghadiri panggilan MK Oh iya Makanya saya harus segera balik ke Jakarta untuk Insya Allah Saya mestinya hari ini berada di Cairo untuk mencerahkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina Tapi kemarin malam karena ada undangan dari MK maka saya lebih memilih-memilih panggilan lah panggilan MK lah gitu karena itu adalah bagian dari tugas yang menurut saya lebih urgen Jam berapa masuk kemudian? Undangannya jam 8 Benko Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku telah menerima undangan dari MK Bahkan Ketua Mumpar Tegol Karini mengaku siap jika pertanyaan akan mengarah pada mekanisme penyaluran Bansos Ya Insya Allah saya hadir Undangan sudah saya terima tadi malam Ya tentu kami lihat undangannya dan juga apa yang diharapkan dari pemerintah tentu kita akan dijelaskan mengenai mekanisme BBN kemudian bicara mengenai Bansos bicara dengan Perlinsos dan berbagai hal yang sifatnya pemerintahan saja Sebelumnya dalam sidang pendahuluan minggu lalu pihak Anis Muaymin dan Ganjar Mahfud dalam permohonannya menyebut pemerintahan Presiden Joko Idodo mengerahkan sumber daya negara untuk membantu memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 utamanya melalui penggelontoran Bansos secara jorjoran Dalam APBN 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial senilai 496 triliun rupiah Anggaran perlindungan sosial itu mencakup dana bantuan langsung tunai dan program keluarga harapan serta bantuan panganon tunai Dibadikan 2023 anggaran perlindungan sosial di APBN 2024 naik hingga 20 triliun rupiah Di awal Februari lalu menjelang pemilu Presiden Jokowi mencairkan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar 200 ribu rupiah per bulan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat BLT baru ini dicairkan 3 bulan sekaligus sehingga keluarga penerima manfaat akan menerima uang 600 ribu rupiah Presiden Jokowi Dodo memastikan keempat menterinya akan bersaksi di sidang sengketa Pilpres Jumat mendatang Jokowi menegaskan para menteri yang akan bersaksi nantinya akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan terkait dengan tugasnya Namun Jokowi ingin berkomentar soal tudingan politisasi Bansos yang dilakukannya demi memenangkan pasangan Prabowo Gibran Jokowi kembali menegaskan dirinya tak ingin mengomentari yang berkaitan dengan persidangan di MK Ya semuanya kena diri, karena diundang oleh MK Semuanya kena diri, dari Jumat Ada arahan gak Pak? Ada arahan gak arahan untuk para menteri? Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri Kalau bu menteri keuangan, ya mengenai anggaran seperti apa MK secara resmi telah mengirimkan surat pemanggilan kepada empat menteri hadir di sidang sengketa Pilpres MK menyebut keterangan keempat menteri ini untuk didalami sebagaimana dalil para pemohon bukti yang diajukan hingga jawaban pihak terkait Tim Liputan, Kompas TV